Oke ini kita sudah sampai di mangkong belionya Ini mangkong beliau berada di bawah lingin ini temen-temen karena memang ini di abad 14-an hidup beliau Jadi umur mangkong ini sudah ratusan tahun ini sampai ditumbuhi pohon lingin sebesar ini Nah cukup unik ini, ini akarnya kayak gini Beliau yang tadi itu kita ceritakan waktu di Seh Malik Alatos Ya ini ya musuhnya Seh Malik Alatos Ki Ageng Yuyu Rumpung Juga orang yang sakti pada zamannya ya sakti mantra guna Nah di tempat ini juga sering diadakan ritual hampir tiap malam ini kelihatannya Nah ini yuswanya Nah ini bukas-bukas yuswa Dan bunga-bunga Ini kelihatan juga batu batanya ini umurnya sudah satu tahun ini Ini makam belionya ada di sini Ini batu batanya Sangat besar Ini sekeleng banyak yuswa-yuswa dan kemenyan Biasanya orang kesini itu untuk mencari jabatan teman-teman Nah dia mengadakan ritual di makam Ki Ageng Yuyu Rumpung Nah ini kayak gini Ini pohon yang di atas makam teman-teman Ini pekas-pekas ritual ya Oke Pada zaman dahulu Ki Ageng Yuyu Rumpung adalah pendekar yang sakti mantra guna Beliau senang sekali dengan adu jago ya teman-teman ceritanya itu Sampai akhirnya terjadi perseteruan dengan Seh Malik Al Atos Seh Cecek Molek yang ada di Ngetos Nah setelah terjadi perseteruan itu Akhirnya terjadilah pertandingan adu jago antara Ki Ageng Yuyu Rumpung dan Seh Malik Al Atos Yang akhirnya dimenangkan oleh Seh Malik Al Atos Dan sebagai denda Ki Ageng Yuyu Rumpung diharuskan membayar padi sesatu lumbung atau satu kudang Dan beliau harus berjalan dari Ngetos sampai desa sampai rumahnya di desa Maguan tidak boleh menginjak bumi Karena di Ageng Yuyu Rumpung juga orang sakti Jadi beliau hanya dengan daun pelosok Dia sudah bisa terbang sampai ke rumahnya Tetapi padi yang diberikan kepada Seh Malik Al Atos berubah menjadi sekam Ternyata beliau juga ngapusi ya Karena kesaktiannya tadi padi yang diberikan berubah menjadi damen atau sekam Makanya disini ya Banyak sekali orang yang ritual mencari berkah Dari jabatan dan pangkat Masa salat terests Di jidik Apas esahan Terus Desü Biologi Wow ini sekali ya teman-teman Magkomnya Aging Yurumbung Magkom keramat teman-teman Oke kita Akhiri Ziaro kita di Makam beliau Nanti kita lanjutkan ke Murid-murid Kiageng Yurumbung Yang berada di desa Pogalan Patran dan Tiripan Masih ada tiga ya Semua sakti semua ya Dari makam beliau nya Kiageng Yurumbung Kita akhiri video kita Semoga Video ini bermanfaat untuk Menambah Pahasan kita tentang sejarah Kota Nganju Jangan lupa subscribe Like dan komen Terima kasih Salam Rahayu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton